Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kita berhitung adik-adik Pada kesempatan kali ini kakak akan mencoba untuk menjelaskan Bagaimana sih cara mencari FPB dari 2 buah bilangan 18 dan 24 Kita akan menggunakan faktor risasi prima untuk mendapatkan FPB nya ya Langkah pertama kalian harus tau urutan bilahan prima mulai dari yang terkecil Bilahan prima mulai dari yang terkecil urutannya yaitu 2 3, 5, 7, 11, dan seterusnya Kita akan membagi 18 maupun 24 menggunakan bilahan prima mulai dari yang terkecil Apabila tidak bisa kita menggunakan lebih besar untuk mencari pon faktornya Kita langsung saja ya 18 dapat kita bagi 2 hasilnya berapa? 9 9 dapat dibagi 2 tidak? Tidak bisa kita bagi 3 ya 9 dibagi 3 hasilnya 3 3 bilang prima ketika sudah menghasilkan bilang prima maka pon faktor kita anggap sudah selesai 24 dapat kita bagi 2 hasilnya 12 12 dapat kita bagi 2 hasilnya 6 6 masih dapat kita bagi 2 lagi ya hasilnya 3 Lanjutnya kita menuliskan faktor risasi primanya Perhatikan pon faktornya disini ada 2 dikali 3 pangkat 2 Karena 3 nya ada 2 24 2 pangkat 3 karena 2 nya ada 3 dikali 3 Bagaimana cara mencari FPP nya untuk mencari FPP kita menggunakan angka yang terdapat di kedua faktor risasi prima 2 dan 3 terdapat di kedua faktor risasi prima Apabila berbeda pangkatnya untuk mencari FPP kita menggunakan yang paling kecil yaitu 2 dikali 3 Gak sama dengan 6 2 dan 2 pangkat 3 lebih kecilan 2 3 dan 3 pangkat 2 lebih kecilan 3 Sehingga FPP dari 18 dan 24 adalah 6 Mudah sekali bukan? Apabila kalian sudah paham kalian luar biasa Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh